Intro Selamat malam Pemirsa Tenang sekali selama satu jam kedepan nanti Saya Nabila Putri akan menemani Anda dalam WB Waktu Indonesia Bercanda Karena hanya disini semua masalah bisa kita selesaikan dengan penuh canda dan tawa Tapi bukan saya yang akan memberikan solusi Karena ada seorang motivator Yang sudah ahli di bidangnya Dan selalu bisa memberikan solusi-solusi yang mematikan Siapa itu? Ini dia, Cah Kenapa sih? Kenapa sih? Dibandingkan solusi yang mematikan katanya Pak Maksudlah mematikan masalah-masalah Anda Iya kan? Kalau kita nyari takut Eh itu jurus jitu sekali dikasih solusi Cedir, masalahnya mati semua Masalahnya itu Ini, eh ini enggak, ini kesel Belakang itu anak siapa sih jahil banget Emang kenapa, Cak? Ikat pinggang ku disembunyiin Ikan apa? Sabo ikat pinggang Oh Sabo Nyari-nyari kemana-mana, enggak ketemu Tahunya, udah di celana saya Itu namanya enggak disembunyiin Sabo kayak memang adanya di celana Itu berarti dipakai Pertama, hari pertama sering disembunyiin apa biasanya? Hari pertama, ini pernah Ini pengalaman ini saking jahilnya Iya Yang bunyi ikat pinggang itu udah biasa Iya Berikutnya pernah Setelah ikat pinggangnya ada Celananya disembunyiin Pernah Bapak cuma satu celana di rumah, Pak Iya, maksudnya kan yang mau saya pake disembunyi kan Kan ribet juga Harus nyari lagi Terus apa lagi ya, Pak? Ikat pinggang ada Iya Celana ada Iya Baju disembunyiin Sama dia disembunyiin Iya, Pak, enggak kesel Terus? Akhirnya saya tunggu ini Bajunya, oh sudah saya pake duluan Iya Celana, udah saya pake duluan Ikat pinggang, sudah saya pake duluan Aman dong Aman, gimana? Saya yang disembunyiin Masa segede ini disembunyiin sama anaknya Ini juga aneh-aneh nih Yaudah lah Kalau gitu kita bahas aja tentang Jahil Jahil malam ini Oke, kita pulangkan dulu Dan kita akan bahas tentang Jahil Tapi itu memang Padahal Jahil itu bisa merugikan seseorang lah, Pak Ya, makanya menurut KBBI Jahil itu adalah Bangunan untuk mengurung orang hukuman Atau biasa disebut juga Bui Atau Lembaga Pemasyarakat Sebentar, Pak Sebentar, Pak Bapak yang nonton ini Ratusan juta orang loh, Pak Hati-hati loh, Pak Mengartikan Itu bukan Jahil Itu bahasa Inggris Jail, Pak Oh, ini Jail Gak pake ini Sekalian nanya, Cak Ini saya Aduh, stes ini Itu anak Anak saya, Cak Itu Jahil banget, Cak Oh, sama Loh, jalan-jalan namu itu anakku Nah, kita kayaknya istrinya sama-sama wanita Sama-wanita Sama, Pak Wah, jangan-jangan saya anak Bapak Nggak, nggak, nggak Kalau ini udah gak lucu Kalau ini udah gak lucu nih Masa anak mama mencukai gitu Kalau ini kan komedi Bukan yang-yang serem-serem Saya tapi kata Ini kita punya anak Annabel Kenapa, kenapa Jahil kenapa Anaknya tuh Jahil Cara, apa namanya Mentolelir atau Bikin anak ini Nggak Jahil lagi itu gimana Gini, sebenarnya ya Sebagai orang tua ini ya Saya nggak tua sih Orang yang masih buda Sebagai orang yang punya anak Itu sebenarnya nggak perlu khawatir Ketika kita punya anak Yang mungkin dikatakan Jahil atau suka usil Karena di Inggris itu Ada sebuah penelitian Yang dilakukan oleh seorang profesor Ini melakukan penelitian terhadap 545 anak Banyak bener pak Banyak Makanya dia ingin akurat ya penelitian Jadi Kalau cuma dari 10 orang Masing-masing Di satu kuk 10 kota besar Satu kuk Itu bapak itu Itu bapak juga Itu bapak Itu berarti akurat juga Ini 540 anak 45 Itu tahun 1976 1976 ini udah dilakukan penelitian ini Jadi ini sudah sangat bisa dipercaya ya Karena ini 40 tahun yang lalu kan Jadi 545 anak usia 12 tahun Pada tahun 1976 Dilakukan penelitian oleh seorang profesor Dan hasilnya Ini yang luar biasa Ini berkaitan dengan perilaku dan kecerdasan mereka Hasil penelitian ini adalah 300 anak itu Dinyatakan anak yang jahil 300? Banyak ya? Lebih separuh ya? 245 Itu dinyatakan anak yang usil Lah? Bukannya sama Pak kenapa? Wah bapak mau membingungkan kami nih ya Gak usil Eh anda jangan nuduh saya Saya juga dibingungkan oleh profesor itu Ini yang melihat ini profesor di Inggris Sebentar ca Usil sama jahil apa bedanya ca? Nanti akan saya jelaskan Nanti akan saya jelaskan Dan anda akan tau bahwa itu gak ada bedanya Kalau pak pak Kalau Gak bisa dijelasin pak Gak bisa dijelasin Kita sama-sama tau memang tidak ada bedanya Tapi Yang perlu anda ketahui Dan saya katakan Anda tidak perlu khawatir Kalau anak anda jahil atau usil Karena berdasarkan penelitian ini 40 tahun berikutnya Tahun 2016 Ternyata 300 anak yang jahil tadi Usianya 52 tahun Sedangkan 245 anak yang usil Itu umurnya bertambah 40 tahun Sama pak Apa yang baru dari informasi itu ya pak ya Apa yang menambah ilmu pengetahuan kita Ini ya Saya jelaskan Kalian jangan ketepuk tangan habisin ya Pokoknya saya paling kesan tuh Kalau Oh tepuk tangan Saya kadang-kadang Informasinya kan baku Dijelasin Jangan sampai ketepuk tangan Kalau salah 300 orang Belum pak 300 orang Jahil 245 Usil Usil Ternyata 40 tahun kemudian Yang anak jahil Berumur Waktu itu disurvei 12 tahun Sekarang umurnya udah menjadi 52 tahun Cocok Sedangkan Yang usil Yang usil Umurnya bertambah 40 tahun Setelah 40 tahun yang lalu Apa yang Mulai paham Dari mananya Penelitian Sebuah Mangga Dengan diberi pepuk kompos 6 bulan sebelum dipupuk Adalah sebuah mangga Ternyata Setelah dipupuk 6 bulan kemudian Mangga tersebut 6 bulan lebih tua Apa manfaatnya Dengan pupuk Setelah 6 bulan Jadi 6 bulan lebih tua Wah itu informasi penting juga Apanya Apanya Cewek siapa sih Ini bener-bener Informasi saya tadi penting Informasi anda tadi penting Yang gak penting Tau ini Tidak penting Bapak Set aja lagi Pak ya Awalnya jumlahnya Itu kan yang pertama 545 40 tahun kemudian Satu 300 Satu lagi 245 Apa yakin Selama 40 tahun Gak ada yang meninggal Menurut penelitian ini Tidak ada Karena yang meninggal Ada yang tidak disurvey Dan tidak diturvey Begini Saya ikhlaslah Tidak apa-apa Kesimpulannya apa Pak Kesimpulannya begini Kita tidak bisa menarik kesimpulan Kita sudah dengar banyak Kenapa tiba-tiba Yang melakukan penelitian kan Profesor tadi Waktu dia melakukan penelitian Umurnya sekitar 60 tahun 40 tahun kemudian Gak sampai dia udah meninggal Berarti ini Bapak ini udah jahilin kita nih Tapi gini kita bisa mengambil libahnya Artinya apa Kalau anda melakukan penelitian Selama kurun waktu yang panjang Supaya anda tahu betul Ini akurat atau tidak Makanya daya ingat anda harus kuat Iya kan Daya ingat kuat itu Bagaimana kita bisa Mengingat-ingat sesuatu dengan baik Iya Itu ada rumusnya Rumus siapa? Menyimpan memori Nah otak Itu ada Sebenarnya ada Bagian-bagian Part-partnya Benar Ketika anda menyimpan memori Itu harus pada Istilahnya pakai filing yang Tepat Akurat Wah ini ilmiah Ini ilmiah begini Ini baru ada benarnya nih Makanya ada-ada orang yang Pintar menyimpan ingatan Ada yang memanage dengan bagus Ada yang Hanya mengandalkan kebiasaan Cara satu Caranya dengan mengetahui rumus Bagaimana menyimpan memori Dengan baik dan benar Iya Gimana caranya? Nanti kalau saya ingat rumusnya Saya kasih tau Bapak aja gak bisa Bapak aja tidak bisa menerapkannya Ngajarin Itu awalnya udah bagus loh Cara keren banget loh Terakhirnya kok Tapi ada cara Rumusnya bisa ditemukan dengan cara Apa tuh Pak? TTS Ya Ini adalah waktu yang teman untuk bermain TTS Tentu 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 Strike Strike And then Kamu bisa melihat topi berwarna merah itu Over here Over here Tapi apa isi disitu? Aku ingin melihat pemandangan dari sini Ternyata menyenangkan Nanti kita akan menyaksikan orang-orang stress di atas sana tuh Ada kali ini Mungkin yang lain Kalah sama calon Kali ini kalau kita udah gabung berdua Lewat Oh Ari dan A Ini The Placenta Kenapa? Ari-Ari Kalau digabung bagus tuh Apa? Ari-Ari Akbar Kenapa itu? Ari-Ari-nya Akbar Kalau Ari-Ari-nya Akbar Enak Harus ada satu pemanis Diantara cowok-cowok ini Dia ini pacar seorang Astradara Iya Penulis Iya Ini dia Anissa Aziza Anissa Aziza Tidak ada Sebentar Pacarnya tadi apa yang bilang penulis Penulis juga Saya tahu nih Siapa? Inisialnya RD Siapa tuh? Rahmat Darmawan R&D Tapi memang RD R&D Reni J.Yusman Bukan 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 Tidak ada Tidak ada Ini kasihan loh Nanti yang di rumah Dia kupinya panas Dior Ini langkusannya kita Kesempatan Anissa Untuk bermain udah kayak oh kamu mirip banget tapi bukan radit kalau kita udah siap semuanya untuk bermain langsung saja kita buka ini di ATTS kita pada malam hari ini kalau kita akan balas tentang jahil usil jahil kita akan kasih kata bantu jahil dimanakah jahil berada mana nih oh satu menurun jahil kita beri kesempatan kepada The New Placenta sebenarnya mereka itu gak enak kalau berdua satu grup ini kita nyebutnya juga serba salah kalau nama depannya kita gabung jadi Ari-Ari kalau belakangnya kita gabung nih Untung Keriting kalau kita gabungan nama depan belakang jadi nama masing-masing mau Ari Untung dia sendiri Ari Keriting dia sendiri enak ini gimana ya ajiza yaudah kamu gak usah disebut katanya biar enak oke lah mulai kita mulai kita mulai kita mulai kita mulai kita mulai kita mulai hari-hari karena kita disini arinya ada dua kita pilih dua menu menurun jangan dua mendatar aja gak ada menurun ada tujuh kotak ya huruf kedua A dua mendatar hewan buas ini khas atau banyak di Sumatra harimau sebenarnya tapi kalau lurus kita salah harimau bukan harimau buas khas Sumatra harimau buas apa aja cemacan harimau macan macan bisa tuh agak disini semua bisa macan ennya tiga bisa banyak macan macan takutnya akan macan atau mungkin macan i bisa tiga bener dua satu kakak tua saya punya kakak gitu dia tua jahat sekali pak hewan buas sekali kakak tua bunyata baik kita lihat jawaban hari-hari kakak tua apakah benar hewan buas khas Sumatra kakak tua salah kita lempar Anissa dan apa apa nih harimau salah khas banyak kita kunci apakah banyak jawab yang benar terkesan jawaban orang putus asa dobel dobel banyak hewan buas khas Sumatra banyak banyak ya salah ini jebakan jebakan dia banyak jawaban yang benar hewan buas khas Sumatra adalah lari aja gajina pak hei gajina sejak kapan gaji itu adalah hewan gajina 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 bapak digajina bapak dapet gajina jadi begini ya bapak dapet gajina ini anda jangan kelondong-kelondongan ya gajina binatang buas itu gajina atau tidak enggak 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 berarti enggak jina hewan buas khas Sumatra tuh enggak jina kalau enggak jina ada enggak depannya pak enggak jina gitu pak minimal kak enggak jina enggak jina enggak jina jumlah kota jangan semaunya sendiri bapak yang semaunya sendiri pak bapak oke silahkan dua pilih saya terserahkan ke Ajija pak Aziza Z oh pake Z pilih nomor 4 4 4 menurun buah yang rasanya sangat enak dari Indramayu buah yang rasanya enak dari Indramayu ini jawaban lurusnya aja saya enggak tahu nih suka jangan kesana enggak paling terkenal apa itu goho 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 emang pendekar bawa goho 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 jajanan makanan jajanan yang kosong itu enggak usah diisi bawahnya aja dari A buah enak sekali lagi saya ulang buah yang rasanya enak dari Indramayu makanan mak makan ya 3 2 1 manis ya manis yaudah empatnya empatnya B ya empatnya B habis itu kan ceritanya disingkat tuh kayak gajinak abis itu A nya tuh lanjutinnya buah asinan kamu udah jari-jari jika jarang menulis gitu ya ini awal dari sebelah kiri pak nah kita kunci B asinan kotak kejen gak cukup buah asinan itu disingkat B asinan asinan basinan basinan B asinan buah asinan buah asinan B asinan salah makasih hari-hari buah apa buah yang rasanya enak dari Indramayu nambah dong nambah mateng mateng kalau mentang gak enak kalau mentang gak enak kita kunci kita kunci jawabannya mateng mateng buah yang rasanya enak dari Indramayu apakah benar mateng kita lihat basinan 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 Tom maka kombalas mulu gak forts hey hey maka ni orang tanda ini membuktikan bahwa kuis ini kalau anda berpikir dengan baik-baik ada jawaban yang benar tidak berarti tinggal kecerdasan mereka sudah mulai berkembang sedikit aja ya kita pernah di sudah kita pernah dikasih selamat enggak ada rasa apa-apa ini sudah mulai dapat membaca celahnya ya tapi kira-kira siapa yang kamu menangkan tetes kita pada malam hari ini jangan kemana-mana tetap di WB Waktu Indonesia bercanda di rumah kita menyimpan mobil di tiga dua satu bercanda dulu kita tadi bercanda dulu macam mana kamu mikir enggak bercanda